Kegagalan percintaan Ayu Ting Ting memang kerap menuai kontroversi. Setelah batal dinikahi Letu Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting mengaku ogah cari pasangan profesi tentara lagi. Benarkan sudah trauma mendalam? Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengaku kapok menjalin hubungan asmara dengan seorang tentara. Bukan tanpa sebab, Ayu pernah bertunangan dengan Letu Muhammad Fardana. Namun, mereka batal melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hubungan mereka kandas pada Juni 2024. Sudah ah, jangan, sama tentara lagi. Pras, kalau lu tahu ya pasti lu juga pengen jedotin kepala, kata Ayu dikutip, Rabu, 20 November 2024. Ayu merasa bersyukur tidak melanjutkan rencana pernikahannya dengan Muhammad Fardana. Pasalnya bagi pelantun alamat palsu ini menilai lebih baik batal menikah daripada gagal mempertahankan rumah tangga. Ayu juga teringat pengalaman pahit dari pernikahan pertamanya yang hanya berlangsung selama 20 hari dengan Henry Baskoro. Alhamdulillah, kalau memang yang kemarin batal. Mungkin, belum jodoh juga kali ya. Karena bagi saya, menikah itu tidak main-main. Tapi saya juga harus terima kalau Allah belum kasih jodoh, ujarnya. Sebagai mana diketahui, Ayu membatalkan rencana pernikahan dengan Muhammad Fardana karena alasan perbedaan prinsip. Kendati demikian, Ayu masih mengharapkan segera bertemu pasangan hidup. Soal nikah pasti kepikiranlah. HP gue sepi banget nih, kalau enggak ada pasangan. Pengen gue banting rasanya, ucap Ayu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.